Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ita Erliani, Eskom MM Saya berasal dari Prodi SI, Sistem Informasi S1 Hari ini saya akan membahas untuk pertemuan 1 Mata Kuliah Sistem Basis Data Pertama yang harus kalian ketahui itu adalah Poin-poin yang penting dalam penilaian yang akan dilakukan di setiap semester atau setiap mata kuliah Dalam Sistem Basis Data ini Yang pertama adalah nilai UTS Kalian jangan sampai lupa ikut UTS Terus ada tugas-tugas, tugas mandiri Apalagi tugas mandiri, jangan sampai lupa sama sekali Kalau kelewasan itu tanya balik ke saya Yang terakhir adalah UAS Nah, awas kalau misalkan UAS sampai lupa tanggalnya, tanggal berapa, waktunya, waktu kapan, saat mata kuliah Sistem Basis Data Oke, pertama yang akan dibahas dalam Sistem Basis Data Pasti kalian udah sering dengar ya Saya pernah dengar Bu, Basis Data Saya pernah dengar Bu, Sistem Saya pernah dengar itu data gitu Itu pasti kalian udah sering dengar Apalagi kalau misalkan kalian lihat lingkungan di sekitar kalian aja yang ada di kampus Pasti udah banyak yang tahu Sistem Basis Data atau Sistem-Sistem itu apa Oke, yang pertama saya akan jelaskan adalah Kalian harus tahu dulu apa sih itu basis Oh, pasti kalian udah pasti udah tahu Kalau di kampus ini pun, di lingkungan kampus ini pun pasti udah ada perkumpulan, perkumpulan, kumpulan, 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 kumpulan Nah, itu adalah deskripsi secara singkat suatu basis Nah, untuk data, data sendiri kalian pasti pasti tahu mendeskripsikan suatu objek Ya, itu secara garis besar ya Untuk kalian biar gampang nih Oh, Bu, data itu seperti mahasiswa bukan sih Bu? Nah, itu salah satunya Terus, Bu, dari selain itu ada yang namanya dosen Itu salah satunya termasuk data bukan sih? Itu salah satunya juga termasuk data Itu untuk gampang ya Nah, untuk sistem sendiri itu apa sih? Nah, sistem itu sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari keseluruhan Sebuah data itu sendiri Nah, nanti itu akan dikumpulkan dan akan timbul ya, namanya aplikasi Nah, itu adalah sistem basis data Nah, di situ ada kumpulan-kumpulan semua data yang akan disimpan di situ Nah, nanti data itu akan diolah Nah, dari situ kalian udah harus tahu dok Oh, berarti sistem basis data itu adalah kumpulan-kumpulan dari data-data yang ada di dalam sebuah sistem Nah, itu secara garis besarnya ya Biar singkat aja, kalian gak usah pusing berdasarkan teori siapa Itu pasti kalian bisa baca sendiri di jurnal-jurnal atau di buku-buku yang ada di sini Di sini pun juga sudah banyak jurnal-jurnal yang terbit untuk membahas sistem Oke, kita lanjut Sekarang kita membahas tentang operasional dari basis data itu sendiri Nah, pasti kalian udah pernah denger yang namanya insert, delete, ya Terus drop table Mungkin sebagian dari kalian udah pernah denger gitu Tapi mungkin sebagian lagi belum pernah mendengar operasional-operasional sendiri di dalam basis data Ternyata operasional-operasional di dalam basis data itu cukup banyak Tapi mudah kok untuk kalian pelajari, untuk kalian ingat Ya, ingat-ingat aja kalau misalnya kalian biasa mau delete di komputer Oh iya, ada sitak yang namanya delete Oh, terus kalau misalnya saya mau buat lagi ini pakai apa nih? Pakai grid, ya Itu yang kalian bisa, gimana sih caranya kalian gampang Untuk mengingat fungsi-fungsi dari basis data itu sendiri Ya, jadi tadi saya bilang Fungsi basis data itu ada beberapa Salah satunya yang tadi saya bilang ada update Ya, ada create Ada, ada, ada beberapa, ada create table, terus ada drop table Ya, terus ada, ada delete Nah, itu masih banyak yang lain Kalian akan mempelajari itu saat nanti kita masuk ke ruang lab Ya, nanti di dalam basis data sendiri Ya, sistem basis data sendiri Matapule basis data sendiri Nanti kita ada lab terpisah untuk gimana sih kita mempelajari operasional-operasional dalam basis data Oke, itu nanti kita akan lanjut di praktek ya Untuk fungsi-fungsi operasional secara detailnya seperti apa ya penggunaannya Nah, terus sekarang saya akan jelasin Kenapa sih kita menggunakan basis data ya Di zaman sekarang nih kita menggunakan basis data Sedangkan dulu ya Kita nggak perlu yang namanya basis data Kita nggak ada yang namanya sistem ya kan Ternyata penggunaan basis data itu Manfaatnya sangat besar buat Kita nih Kita kehidupan kita sekarang nih Jujur aja Salah satunya kalau kita lihat disini mahasiswa disini dirahatja sendiri Itu mahasiswanya udah banyak banget Gimana kalau misalnya kita nggak pakai yang namanya basis data Wah, itu pasti kalian akan repot ya Yang namanya karyawan-karyawan disini pasti akan repot Nah, salah satu pemanfaatannya Kenapa sih kita butuh basis data itu sendiri Salah satunya adalah Gimana sih suatu data kita biar nggak redundansi Nggak ada yang namanya pengulangan data Misalkan nama atau NIP atau nomor telepon itu berulang-ulang kali Tapi dengan sistem basis data Dengan basis data itu akan lebih terstruktur Terus gimana sih Nah, terus gimana sih dengan data-data itu sendiri Dengan basis data itu sendiri Data itu akan disatukan Akan disatukan Gimana sih? Oh, ada mahasiswa nih Mahasiswa dia akan nyatu kemana nanti data itu Ya, bisa data itu akan menyatu ke bagian keuangan, Kak Ya, atau bagian ke mahasiswaan, Kak Atau nanti ke bagian-bagian yang lain Jadi kita bisa dengan satu data Oh, dengan NIM sekian Dia sudah mengikuti mata kuliah parah saja Itu kita bisa lihat Ya, terus dia sudah berapa Sudah berapa SKS, Kak Yang dia sudah dapat Ya, terus mata kuliah apa saja, Kak Yang dia sudah dapat Itu adalah fungsi dari yang namanya Penghubung data Dari Pemanfaatan basis data itu sendiri Ya, terus ada apa lagi Efisien dalam penyimpanan Penyimpanan Nah, kita punya data segini banyak Mahasiswa aja Ya, pasti sudah-sudah ribuan ya Apalagi di Rahadja ini Mahasiswanya sudah banyak Ya, gimana sih bisa menyimpan data mahasiswa yang segitu banyak Gimana sih kalau misalkan pakai kertas-kertas Itu pasti butuh lama saat kita akan Me-update satu data mahasiswa aja Ya, dengan basis data ini Ini kita bisa penyimpanannya pun akan lebih-lebih ringkas Ya, nanti ada tersendiri Kita akan membahas tentang kapal, software Yang dibutuhkan dalam mempersiapkan suatu basis data Ya, terus ada apa lagi? Kualitas Ya, kalau kita menggunakan basis data Alas sistem basis data ini Kualitas dari data itu akan baik Ya, akan akurat Ya, akan ter-update Bagaimana tidak Saat kita akan mengikut satu mahasiswa aja Merubah satu data mahasiswa Keseluruhan data dari mahasiswa itu Pasti akan ter-update secara keseluruhan Ya, jadi dengan seperti itu Kita nggak perlu meng-update satu-satu ya Untuk mahasiswa A, misalkan dia mau update nomor telepon Ya, nomor telepon itu ada di bagian pendaftaran mahasiswa Ada di bagian keuangan Ya, terus ada di bagian prodi sendiri gitu Ya, kita nggak perlu satu-satu untuk berubah Oh, di prodi dirubah Ya, di bagian administrasi dirubah Bagian pendaftaran dirubah Itu tidak perlu Jadi kita tinggal di dalam satu sistem tersebut Kita lihat semua akan berubah Ya, oke Terus, apa lagi dari situ Dasar dalam menyimpanan informasi komponen penting Ya, itu adalah komponen penting Di mana semua data akan disimpan Ya, oke Sekarang kita akan membahas Kita Saya sebutin aja ya Komponen-komponen dari basis data Itu sendiri apa aja ya Dari komponen dari basis data itu sendiri Ada hardware Ya, terus ada operating system Ya, ada basis data itu sendiri Terus ada yang namanya DBFS Itu adalah software pengelolaan basis data Dan yang satu lagi Kita perlu user Itu adalah komponen-komponen dari basis data Ya, sistem basis data Oke Kita tidak akan membahas itu secara keseluruhan Nah, sekarang saya akan perkenalkan dulu nih Apa sih itu DBFS ya DBFS itu adalah perangkat lunak Untuk mendesain atau melakukan Atau menyimpan atau mengatur Dari basis data itu sendiri Ya, pasti kalian udah sering denger Yang namanya SKF Terus Oracle Ya, itu adalah salah satu contoh Dari software DBFS itu sendiri Ya Oke Itu berarti udah tahu ya DBFS itu apa sih Ya Nah, sekarang kita langsung Kenapa sih kita menggunakan DBFS itu Ya, kenapa Nah Itu kita menggunakan itu Ya, untuk meredusi Waktu pengembangan aplikasi Mempersingkat Misalnya gitu Mempersingkat dalam pengembangan suatu aplikasi Ya Integritas dan keamanan data Karena kalau misalkan Kita pakai DBFS Ya Di situ ada Situ-situ keamanan itu sendiri Dan semuanya bisa akses DBFS itu sendiri Setelah kita nanti merancangnya Ya, terus ada independensi Dari data yang akses Atau yang diakses Yang efisien gitu Jadi nanti akan dipilah-pilah nih Khusus untuk bagian Bagian Kemahasiswaan Ya, datanya apa sih Nanti akan ditampilkan Ya Itu Nanti DBFS itu Nah, yang akan Mengaturnya Gitu Nah, akan menyimpannya Ya Oke Dan terus Di sini juga Kita bisa lihat Di sini ada akses bersama Dan perbaikan Dari Terjadinya Cres Kalau misalkan Ada cres yang terjadi Dalam DBFS itu sendiri Kita bisa Memolahnya Kita bisa Memperbaikinya Nah, itu nanti Adalah Tugas dari Data administrator Itu sendiri Ya Oke Itu cukup ya Kalau menurut saya Dari pertemuan pertama ini Cukup kita sampai Membahas Tentang DBFS Nanti pertemuan Kedua Kita akan coba Praktek Bagaimana sih Kita Meng-create Ya Membuat Satu Basis data Ya Atau Nanti kita Sedikit Kita main Operating system Dari basis data itu sendiri Di saat kita Praktek Sampai ketemu Di pertemuan kedua Ya Jangan lupa belajar Tetap semangat Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh